Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID kurang sependapat jika pusat perbelanjaan atau mal digunakan kembali pada Senin 15 Juni 2020. Ini menyebut menyebaran corona di Indonesia termasuk DKI Jakarta belum berhandai. Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pengolah Pusat Belajar Indonesia DPD DKI Jakarta, Ellen Hidayat mengatakan sebagai pengolah hanya mengikuti arahan Pemprov DKI Jakarta sehingga ia tidak mau berkomentar. Ellen Hidayat menyatakan 80 mal di DKI Jakarta siap untuk beroperasi pada Senin 15 Juni 2020. Pihaknya terus menyempurnakan protokol kesehatan yang ketat. Ellen mengatakan, mal dengan tegas dan ketat akan memperlakukan protokol kesehatan agar penghujung merasa nyaman dan tidak takut datang ke mal. Pihaknya sedang mempersiapkan peralatan toshless untuk menjamin kebersihan penghujung selama datang ke mal. Protokol tersebut antara lain wajib memakai masker. Jagai jarak 1 meter, suhu tubuh harus di bawah 37,5 derajat celcius. Lift maksimum 6 orang, hingga pembayaran yang didorong cashless. Ellen menyebut 80 mal yang menjadi anggotanya serentak akan buka. Jakarta Pusat 21 mal Jakarta Selatan 26 mal Jakarta Barat 10 mal Jakarta Timur 11 mal Jakarta Utara 12 mal Di masa pembatasan sosial berskala besar, fase 1 ini, mal diizinkan beroperasi dengan penghujung maksimal 50% dari total kapasitas normal. Jika kapasitas penghujung di dalam mal sudah mencapai 50%, Ellen bilang penghujung lainnya bisa menunggu di luar gedung atau bisa pulang lagi untuk tidak jadi ke mal. Setiap mal sudah dilengkapi alat kutus menghitung jumlah penghujung. Sehingga jika penghujung di dalam mal sudah mencapai 50%, penghujung lainnya dilarang masuk mal.